Pemirsa Tim Forensik Polda Jawa Tim melakukan otopsi terhadap jasad bayi yang ditemukan di sungai Ngadirojo saat pemeriksaan ditemukan adanya kekerasan pada kepala bayi laki-laki tersebut. Dari hasil pemeriksaan Tim Forensik Polda Jawa Timur, jasad bayi yang dibuang di desa Ngadirojo ke jembatan Soko Ponorogo menyebut bayi tersebut diperkirakan sudah 9 hingga 10 bulan dalam kandungan dan dilahirkan secara normal. Dr. Titik Purwati, Dr. Forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri menjelaskan tidak ada cacat bawaan pada tubuh bayi sedangkan mengenai hilangnya lengan sebelah kiri dikarenakan adanya pembusukan. Selain itu tim juga menemukan kekerasan yakni bekas memar di wajah bayi yang disebabkan pukulan benda tumpul. Ada kekerasan di mana? Di kepala. Selain di kepala, di mana lagi? Tidak ada lagi. Itu kekerasan di kepala itu karena benda tumpul atau? Ya, ada memar, resakan jarak, bayi di dalam. Tangan kirinya tidak ada hilang. Itu karena proses pembusukan mungkin dipakai penyelaskan. Jadi tidak ada kaitannya dengan betan. Kalau berat badan si bayi berapa? Berkiraan antara 3.000an nih, 3.000an. 3.000 gram ya? Baga itu ketika dibuang itu tidak meninggal atau belum? Yang saya periksa adalah kalau bayi bulan ini hidup dan ringan. Jadi pada saat dibuang kembang, jangan tidak bisa. Titik menambahkan bayi tersebut lahir dalam kondisi masih hidup. Kasus ini kini masih didalami pihak Satres Krim Polres, Ponorogo. Ega Patria, JTV, Ponorogo.